Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya, Ratu Nabila. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli berjanji akan memprioritaskan penyelamatan institusi KPK bila Polri kembali menetapkan pimpinan KPK lain sebagai tersangka. Bila terjadi kekosongan pimpinan, pemerintah melalui perbuakan menunjuk PLT untuk pimpinan KPK. Yasona Lawli berharap KPK sebagai institusi tidak menjadi korban atas kasus hukum yang menjerat pimpinan KPK. Ia mengaku telah merancang dua pilihan. Bila Barat skrim kembali menerbitkan sprindik bagi tiga pimpinan KPK yang lain, sesuai ketentuan pimpinan KPK yang menjadi tersangka akan dinonaktifkan dari jabatan. Awalnya Yasona berniat untuk mempercepat proses seleksi pimpinan KPK. Namun hal itu dirasa sulit karena seleksi perlu waktu dan prosedur panjang. Oleh karena itu, cara paling cepat untuk mengisi kekosongan di KPK adalah segera menunjuk PLT melalui perbu. Pengganti Pak Busro belum. Pak BW sudah TSK. Kalau lagi nanti seandainya Barat skrim menetapkan Pak Abraham Samad menjadi TSK, maka mau tidak mau, pertama harus nonaktifkan, yang kedua baru kita... ... ... ...